Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah Kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT Untuk kembali lagi bertemu dengan Ramadan Tanpa suatu halengan apapun Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Yang kelak kita nantikan syafaatnya di hari akhir Yawmul Qiyamah Amin Allahumma Amin Jamaah Great Spirit Rahimukmullah Makan sahur merupakan keutamaan dalam berpuasa Sedapat mungkin kita melakukan sahur Dan terbangun sebelum waktu sahur tiba Dan di Indonesia tradisi ini menjadi sebuah tradisi yang turun menurun Seperti yang kita ketahui bahwa Di dalam tradisi membangunkan sahur Terdapat beberapa tradisi yang sudah ada Dan dimulai dari wali Songo bahkan Rasulullah juga sudah mengutamakan kebiasaan untuk membangunkan sahur Seperti yang kita ketahui Ada pertanyaan bahwa kapan kira-kira tradisi membangunkan sahur ini ada Pasti ada pertanyaan seperti itu Sebenarnya jika kita ketahui lebih lanjut Tradisi ini sudah ada pada masa Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup Yaitu ketika adhan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Robah menjadi waktu untuk berbuka pada masa Rasulullah Diriwayatkan pada sebuah hadis Sesungguhnya apabila Bilal bin Robah Sesungguhnya bila adhan Bilal bin Robah menjelang malam Maka makanlah dan minumlah Dan ketika terdapat adhan umni bin Maktum Maka berhentilah untuk makan Karena waktu sahur sudah berakhir Bahkan pada peninggalan Rasulullah kebiasaan ini ternyata masih berlaku Pada zaman dahulu bangsa Arab berkeliling membangunkan orang-orang untuk sahur Dimana penduduk sekitar Mekah memiliki kelompok-kelompok yang bertugas untuk membangunkan orang Makan sahur dan membawa lengtera dan genderang Yang dimana mereka meneriakan bahwa waktu sahur sudah tiba Jamaah rahim kumullah Kita ketahui bahwa tradisi ini ternyata diadaptasi di Indonesia Tradisi ini diadaptasi di berbagai daerah Di Semarang misalnya terdapat budaya tong tek atau tek-tek yang biasa dilakukan oleh masyarakat Semarang Untuk membangunkan sahur Untuk masyarakat Betawi bahkan ada budaya ngarak beduk Dan seperti yang kita ketahui ternyata tradisi ini juga berkembang pada saat itu Di saat beduk sahur dibunyikan Sahur sudah tiba Dan kebudayaan ini sudah dilakukan ratusan tahun lalu Bahkan pada daerah-daerah tertentu yang kita ketahui Dimana terdapat kawasan hutan dan rawa-rawa yang belum bisa ditembus oleh manusia Tradisi ini terus saja berkembang Seiring jalannya waktu dan masuknya Islam ke Indonesia Bahkan terdapat budaya Cina Tradisi membangunkan sahur ini digantikan dengan adanya petasan Karena petasan mempunyai suara yang keras Bisa mengejutkan orang yang mendengarkannya Kemudian pada abad 19 Sewaktu wali Songo sudah berada di Indonesia Ternyata budaya Cina ini kembali terjadi perubahan Dimana petasan digantikan kembali dengan alat-alat tradisional Misalnya beduk, rebana dan yang lain-lain Diiringi dengan nyanyian agar orang terhibur Jamaah Great Spirit Rahaykumullah Tentu ada banyak keutamaan tradisi membangunkan sahur Beberapa diantaranya yang pertama Mendapatkan pahala yang berlimpah Ramadan merupakan bulan ibadah Dimana setiap malam Amalan yang baik Amalan yang diniatkan oleh Allah SWT Akan dilipat gandakan Termasuk di dalamnya tradisi membangunkan sahur Inamal amalu biniat Segala perbuatan itu diniatkan kepada Allah Maka akan bermanfaat pula Pahalanya kepada dirinya Lalu yang kedua Amal yang disyariatkan Bulan Ramadan merupakan salah satu bulan yang penuh rahmat Keberkahan Termasuk aktivitas membangunkan sahur Dimana sahur sudah barang tentu dapat menjadi salah satu perbuatan yang baik Dan bisa dilakukan sepanjang bulan Ramadan Sama halnya seperti doa pengampunan dosa Lalu selanjutnya Membantu orang lain meraih kesempurnaan puasa Puasan tentu menjadi penghalang bagi kita melakukan berbagai kegiatan Dan aktivitas sebagai biasanya Sahur akan dapat membantu kita menguatkan diri untuk melakukan aktivitas seperti biasanya Tradisi membangunkan sahur merupakan amalan ringan Yang sedapat mungkin bisa dilakukan seseorang Tentu dilakukan dengan cara tertentu Tanpa mengurangi esensi puasa sebagai ibadah Demikian yang sedikit bisa saya sampaikan Apabila ada kekurangan mohon maaf Ada anak itik di tengah sampan Bernenang-renang bersama ikan Pemirsa great spirit yang budiman Sampai jumpa di lain kesempatan Burung elang, burung cendrawasih Cukup sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!